Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Pok Jawa Provinsi Jawa Tengah Dan peserta pengurusnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Apa yang pertama kami sampaikan Dalam kegiatan ini Pertama adalah apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Pok Jawa Provinsi Jawa Tengah Yang telah menelenggarakan kegiatan ini Menurut saya ini kegiatan yang Sangat-sangat hebat ya Ini ada sampai sangat ini Itu itu malah 390 Kalau di Izum itu ada 788 Bapak dan Ibu yang saya hormati Sosialisasi Kap Dijen 4446 ini Seperti yang tadi sudah disampaikan Oleh Pak Ketua Pok Jawa Jawa Tengah, Pak Asyikin Itu bagian dari Projek MIQR gitu ya Yang ada 4 tadi Yang ini pada komponen 3 Yaitu komponen Pengembangan keprofesian berkelanjutan Kalau yang 1 itu tentang RKM Nomor 2 AKM Atau Aksi terus 3 ini ya PKP yang keempat adalah penguatan Daya dukung Daya dukung Apa itu? Madrasah Atau lebih tepatnya Dia penguatan sistem informasi Untuk dukungan Untuk dukungan Pemberdayaan Madrasah Bapak dan Ibu yang saya hormati Apa itu? Ini Pak Asyikin Kemarin Dan pengurus Pok Jawa Sempat Ngetikan ke saya Kalau Mau menyelenggarkan ini Tapi diakbedakan Sebelumnya itu Di tanggal Sebelum tanggal 30 September Tapi karena 30 September Sampai 2 Oktober itu Kemarin ada kegiatan Di Malang Yang Terkait koordinasi AKG, AKP Dan AKK ini Maka Saya Mohon untuk diundur Setelah kegiatan itu Biar saya lebih dapat Gambaran yang lebih lengkap Terkait Pelaksanaan AKG AKK Dan AKP ini Bapak dan Ibu Ini saya Kita ngutip Apa yang Ini saja Tapi mungkin Saya nanti akan Nambah sedikit-sedikit Latar belakangnya Ini Seperti yang ada Di latar belakang ini Di Juknis 4446 Guru itu Pekesan profesi Yang butuh Keahlian Kemahiran Kecakapan Yang pemenuhannya Harus memenuhi Standar mutu Dan norma tertentu Profesi itu Sebetulnya Juga ada penghasilan Terkait dengan Penghasilan Tentu Dan ini sudah Sudah Diperhatikan oleh Pemerintah Melalui tunjangan Tunjangan itu Bukan utama Harusnya yang utama Itu gaji Bapak dan Ibu Masalahnya Ketika di Guru Itu Madrasah itu Banyak yang Non-PNS Banyak yang Non-PNS Tunjangan itu Jadi utama Harusnya Gaji yang Tinggi Baru tunjangan itu Sebagai penunjang Namanya penunjang Itu juga Sudah Ada utama Ya Begitulah Tapi Itu lah Realitanya Dan kita itu Sudah Mensertifikasi Kalau di Jawa Tengah Sudah 50 Guru Sudah tersertifikasi Yang Kalau yang Non-PNS Itu sudah 17.000 Itu sudah Impasing Jadi Kalau dari Perhatian pemerintah Sejak Program Artifikasi Itu Digulirkan Itu sudah Besar juga Perhatian pemerintah Untuk Penghasilan Atau Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Seorang guru Tapi memang Kalau mengacu Pada bahwa Tunjangan itu Penunjang Harusnya Yang utama adalah Pemberian Riwet Bagi guru Oleh Kalau madrasah Suasaya Oleh masyarakat Yang perlu Kita Tekankan Bahwa Tunjangan itu Penunjang Yang utama itu Bagaimana Kalau bisa Masyarakat Sama-sama Memberikan Riwet Juga yang Besar Pada guru Oke Bapak dan Ibu Nah Karena guru Itu Apa itu Guru itu Suatu profesi Ya Maka Dia harus Profesional Profesional itu Ada tantakannya Dia Seorang guru Itu Tangan-tangan Dinamis Dalam Mendidik Anak Satu tantangan Zaman Nomor dua Tantangan Bagaimana Menghadapi Situasi Kelas Yang mungkin Tiap tahun Tiap Kondisi itu Berbeda Maka guru Dituntut Senantiasa Untuk Mengembangkan Profesionalnya Secara kontinu Secara Berkelanjutan Terus Maka Salah satu Program di Kemenak Ya Atau Melalui Dijen Menis adalah PPKB Ini Sebetulnya Bukan Ini bagian Dari Dari Program Memang Seorang guru Harus Selalu Mengembangkan Kirinya Melalui PKB Atau Sempat Diistilahkan Untuk Kemenak itu Pakai istilah PPKB Program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Nah Sehubungan Dengan Adanya MIGR Ya Maksudnya Di Reform Ya Yang tadi Sampaikan oleh Pak Wah Jawa Nah Supporting Dana Re-Weng Setiap Program Kalau Program-program Assistensi Seperti ini Biasanya Mereka Butuh Baseline Data awal Untuk Program itu Seperti apa Dan nanti kita Evaluasi Di akhirnya Seperti apa Nah Baseline ini Melalui Peta kompetensi Peta kompetensi Ini akan Dijadikan dasar Untuk Bagaimana PKB Ini Berjalan Kalau Di PMA 38 PKB Itu harusnya Tidak Memang Tidak hanya Semata dari Peta kompetensi Tapi dari Penilaian Kinerja Guru Juga Jadi Penilaian Kinerja Dan Assessment Kompetensi Jadi Satu Seperti apa Hasilnya Dijadikan Dasar Untuk Pengembangan Kebijakan Pengambilan Kebijakan PKB Dasarnya Oke Itu Juga Ini Karena SK Dijen 446 Ini Sifatnya Umum Ruang lingkupnya Itu Tidak hanya Untuk Ruang lingkup Kanwil Saja Tapi Juga Dari Direkturat Jenderal Direkturat GTK Kanwil Kankemenek Terus Tempat AKG Dan Tempat AKG AKP AKK Dan juga Guru Serta Tenaga Keperdidikan Maka Ini Tujuannya Yang Yang berkenaan Dengan kita Dan Di bawahnya Pertama Memperoleh Informasi Gambaran Umum Kompetensi Guru Kepala Dan Pengawas Seperti Apa Nomor Dua Kita Dapatkan Peta Sebaran Kompetensi Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Jenis Pembinaan Profesinya Seperti Apa Dan Yang Tiga Ini Tujuan Yang Diorientasikan Untuk Pusat Biar Pusat Secara Umum Itu Punya Instrumen Assessment Seperti Apa Sasarannya Adalah Siapa Ini Yang Sering Ditanyakan Sasarannya Adalah Semua Guru MAPO Pilihan Untuk Saat Ini Pilihan Yang Tercover Di Dalam SK Diversion 4446 Tidak Semua Guru Itu Menjadi Peserta AKG AKP AKK Ada Beberapa MAPO Yang Dipilih Dan MAPO MAPO Ini Adalah MAPO MAPO Yang Menjadi Penilaian Dalam PISA Standarnya Standar PISA Karena Ini Kesahama Dengan Bank Dunia Tidak Semua MAPO Yang Orientasinya Adalah Peningkatan Mutu PISA Nah Apakah Ini Hanya Untuk Guru Yang Sudah Sertifikasi Tidak Semua Guru PNS Maupun Non-PNS Bersertifikat Pendidik Maupun Belum Di MI MTS MA Dan Juga Kepala Madrasah MI MTS MA Dan Pengawas Semua Pengawas Madrasah Kalau Melihat Data Yang Disare Oleh Admin Simpatika Nasional Jawa Tengah Itu Ada 49.163 Guru Yang Berpotensi Mendaftar Pada Pelaksanaan AKG AKP Dan AKK Ini Kalau Saya Hitung Berdasarkan MAPL Tanpa Melihat Satunya Itu Ada Sekitar 62.000 Tapi Nanti Di bawah Itu Ada Persyaratan Dimana Persyaratan Itu Satu Ada Guru Aktif PT Guru Tengah Pendidikan Kepala Pengawas Aktif Yang Sudah Ber MPK Ini Menjadi Mengurucuk Nomor Dua MAPL MAPL Itu Bukan Guru Yang Mengampu Tapi Sesuai Satu Ijazah S1 Sertifikat Pendidiknya Dan Atau Ijazah S1 Jadi Tidak Mengampu MAPL Misalkan Guru Agama Guru Kelas Itu Di AKG AKP Di AKG Ini Tapi Hanya Guru Yang Berlatar Belakang PG Ataupun Psikologi Yang Bisa Daftar Ini Latar Belakangnya Adalah Guru Kelas Begitu Juga NTS Bukan Guru Yang Mengampu MAPL Matematika Tapi Guru Yang Berlatar Pendidikan S1 Matematika Atau Guru Yang Bersertifikat Pendidik Matematika Dan Seterusnya Sehingga Ini jumlahnya Agak Sedikit Berkurang Dari Ketika Saya Menghitung Jumlah Guru Berdasarkan Guru Yang Mengampu MAPL Tersebut Kalau Itu Saya Hitung Ada 62.000 Kalau Ini Itu 49.000 Ini data Per 18 September Data Ini Ada Potensi Untuk Berubah Saat Ini Kemarin Saya Minta Keteman Admin Di Kabupaten Kota Sebelum Akhir September Mohon Untuk Semua Guru Yang Belum Perval S1 Itu Perval S1 Ini Saya Belum Ngecek Lagi Tanggal Ini Kapan Berapa Jumlah Potensi Yang Mendaftar Ketika Guru 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 Tersebut Perval S1 Kalau Kemarin Itu Sampai Akhir 30 September Itu Masih Ada Kendala Dimana Guru Guru Yang Sudah SKBK Itu Tidak Bisa Perval S1 Sekarang Enggak Semua Guru Yang Akan Perval Itu Tidak Terganjal Dengan SKBK Meskipun Sudah SKBK Tetap Bisa Ngajukan Perval S1 Itu Gambarnya Yang Pertanyaan Seperti itu LMI 27.000 Guru MDS 10.000 Guru 4.000 Pengawas 411 Kepala MI 3.995 Kepala M 6.000 550 Mampelnya Apa Saja Kalau MI Itu Guru Kelas Terus Kemarin Itu Kalau Mas Mas Arief Dari Administrat Nasional Menambahkan Satu Yaitu Guru Bahasa Inggris Ini Latar Belakang Bahasa Inggris Dimasukkan MTS Itu Guru Bahasa Indonesia Bukan Guru Berlatar Belakang S1 Bahasa Indonesia Ataupun Bersertifikat Pendidik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ipatar Pasu Dan Bimian Konseling Yang MA Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Biologi Fisika Kini Ekonomi Dan Bimbingan Konseling Nah Terus Apakah Ini Wajib Bapak Dan Ibu Kalau Saya Tendurung Wajib Begini Ini Ini Orientasi salah, karena ini kita by system, sehingga nanti tidak ada tidak ada atau tidak bisa ikut program PKP yang diselenggarkan oleh Direkturat GTK bersama World Bank ini, sehingga bukan merugikan orang lain, tapi akan merugikan diri sendiri kita ketika tidak ikut. Dan manfaatnya, kalau manfaat untuk diri sendiri, itu untuk bahan prioritas, atau lebih tepatnya untuk evaluasi diri. Saya itu setelah tahu nilai kompetensi saya itu seperti ini, saya harus bisa meningkatkan kompetensi secara mandiri pada bidang ini. Kalau madrasah, itu untuk meliputkan kompetensi sehingga madrasah tahu petanya yang mana yang harus ditingkatkan. Apakah kompetensi profesionalnya ataukah pedagogisnya. Ketika petanya pedagogis, di indikator yang apa, yang sebaiknya mas dasah itu meningkatkan PKP. Bagi kemenang-kemenang, untuk menyusun rencana PKP di wilayahnya, terdikantik untuk mengetahui peta kompetensi dan menyusun kebijakan. Kalau di Direkturat, menyusun perencanaan dan mengalokasi nanggaran PKP secara nasional. Ini nanti biar disampaikan oleh Pak Idi, karena terkait persiapannya apa yang harus disiapkan. Tapi, sargaris besar itu kalau MI itu pedagogis literasi, numerasi, dan sain. Kalau MI, MTS, MA itu pedagogis profesional, kepala madrasah itu ini, kepimpinan madrasah, belajaran, dan selanjutnya. Risiknya, dalam asesmen ini satu objektif, asesmen dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya. Nomor dua, adil, semua punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Nomor tiga, transparan, penilaian dan lain-lainnya transparan, dan empat, akuntabel, bisa diperdagung jawabkan. Pesertanya adalah, nah ini yang perlu mungkin dipahami bersama, pertama adalah guru, kepala, dan pengawas madrasah yang memiliki NPK, nomor pendidik kemenang, yang terdaftar aktif di simpatika. Jadi kalau NPK ini sebetulnya sebagai tolak, bukan terkulak ukur ya, sebagai jadi gini, kalau simpatika itu, pertama guru semua, semua yang PTK, guru dan tenaga pendidikan itu pacif didaftarkan di simpatika. Nah, ketika di simpatika, itu punya hak untuk program-program di simpatika, tapi belum dianggap sebagai guru tetap. Ketika sudah dua tahun, sudah dua tahun aktif di simpatika, maka guru tersebut atau tenaga pendidikan, kalau guru ya, kalau guru itu sudah dianggap sebagai guru tetap. Ketika dianggap sebagai guru tetap, maka dia berhak mendapatkan NPK. NPK ini baru kasih guru, baru sebilan Pak Warno, Pak Asikin itu, masih training gitu Pak, jadi masih serasa admin simpatika, makanya kalau menjelaskan kayak gini, masih ingin. NPK, NPK itu dianggap dari mana? Empat semester aktif, tapi di satu madrasah. Kalau mutasi itu, maka yang tadi, yang sebelumnya hilang, tidak dianggap. Karena ini sebagai penghitungan bahwa dia dianggap sebagai seorang guru yang tetap, tetap, benar-benar tetap sebagai guru. Bukan sebagai tugas yang sifatnya tambahan gitu lah. Dia memang benar-benar ingin mengabdikan sebagai seorang guru. Maka, dihitungnya itu empat semester atau dua tahun secara aktif itu di madrasah tersebut. Ini mesyaratkan untuk AKG, AKP, AKK ini sudah ber-NPK. Kalau pengawas dan kepala madrasah saya yakin sudah ber-NPK. Karena ada persyaratan-persyaratan yang yang harus mengharuskan punya NPK. Kecuali kepala madrasah di madrasah yang baru. itu ada hak istimewa bisa langsung dimasukkan ke dalam NPK. Terus, nomor dua. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan. Guru aktif mengajar sesuai mata pelajaran pada sertifikat pendidik dan atau sesuai kualifikasi S1 atau D4 jika kecualikan bagi URI dan guru di daerah 3T. Nah, penghitungan ini penghitungan yang berhak siapa adalah berdasarkan pada set mapel yang tersuara di sertifikat pendidiknya atau latar belakang S1-nya. Acuannya adalah kalau ini di mapel sertifikat atau apa itu kualifikasi itu di KMA 890. jadi meskipun mengajarnya di MI tapi kalau latar belakang kisahnya adalah tarbiaya PAI maka tidak bisa daftar ini. Jika sekarang itu mengajar di MI tidak bisa daftar satu pastikan bahwa guru tersebut sudah perpal setelah selesai pendaftaran TAK yang dilakukan oleh kantor Kemenang Kehubatan Kota mulai hari ini insya Allah nanti kalau disujurnya itu sudah 29 September tapi insya Allah fitur itu akan dibuka pada hari ini semoga saja tidak ada masalah insya Allah hari ini akan dimulai dibuka terus pendaftaran itu seperti saya tadi sampaikan pastikan sudah perpal S1 kalau belum kalau merasa sudah berhak ijazahnya pas sesuai dengan mapel-mapel yang tadi saya sebutkan tapi kalau belum bisa pastikan bahwa S1 nya sudah di perpal kalau kemarin yang belum perpal itu ada kendala ketika perpal sudah SKBK itu tidak bisa kalau sekarang meskipun sudah ingin juga SKBK perpal S1 tetap bisa nomor tiga untuk kepala kepala madrasah adalah kepala madrasah yang aktif melaksana tugas ditunjukkan dengan bukti PKKM ini kemarin pada pertemuan dapat koordinasi AKG-AKP AKK di Malang sampai 30 sampai 2 Oktober itu saya sampaikan ke tim sistem 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 yang simpatika apakah ada kewajiban untuk mengunggah nilai PKKM atau mungkin sampai pada upload bukti PKKM sempat ada perdebatan tapi samatin informasi tidak kalau kemarin itu saya sempat mendengar ada kekhawatiran bagi kepala madrasah yang mungkin belum sempat di PKKM atau PKKM belum keluar tidak perlu khawatir terkait dengan nilai ini kalau nama jenengan sudah tercantum sebagai kepala madrasah di simpatika jadi jenengan punya hak untuk ikut AKK sebetulnya kalau kemarin itu awal-awalnya poin ini tidak muncul menunjukkan pengawas yang di ini karena apa karena ada indikasi dari Bapak Ibu Pengawas antara kepala madrasah yang real dengan kepala madrasah simpatika itu beja makanya kemarin dari kesimpulan pengawas itu memasukkan poin ini ini disusun di Ciduarjo waktu itu sempat saya sempat ikut ini sempat jadi diskusi nah yang saya ingin tekankan disini adalah mohon lah yang dimasukkan di simpatika mungkin ada saya kira saya percaya diri lebih di Jawa Tengah ini tidak ada yang kepala madrasah disimpatika dengan ilnya beda tapi mungkin ada ya mohonlah dari pihak yayasan secara secara bijak untuk yang diangkat sebagai kepala madrasah inilah yang diajukan di simpatika sehingga apa kalau memang belum seorang kepala yang belum memenuhi kriteria diangkat sebagai kepala tapi kepala yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diangkat sebagai kepala madrasah karena di sistem kalau di simpatika itu kalau memang belum memenuhi kriteria sebagai kepala madrasah seperti belum 6 tahun dan lain sebagainya itu otomatis akan dinotifikasi ketika di sistem dimasukkan bahwa dia akan diangkat sebagai kepala madrasah oleh admin pada kantor kemenang kabupaten kota akan muncul bahwa belum layak untuk diangkat sebagai kepala seperti itu harapan saya dengan poin ini saya ikut bermohon kepada pengelola pendidikan yang diselenggarkan oleh madrasah atau lembaga pendidikan penyelenggarkan madrasah itu benar-benar ngacu pada ketentuan sehingga ketika dimasukkan ke dalam sistem itu diterima oleh sistem dan benar Bapak dan Ibu untuk selanjutnya kepanitian kepanitian itu ada di tingkat direktorat tingkatkan wil tingkatkan kemenang dan tingkat tempat asesmen kompetensi atau TAK ini saya tidak berlalu menjelaskan panjang kalau kepanitian itu ada di empat tingkat karena ini saya sosialisasi kebawah tidak perlu menyampaikan yang tingkat di atas maka tugas kepanitian yang di akuatkan adalah mensosialisasikan nomor dua berikan surat tugas kepada guru kepala dan pengawas nomor empat melakukan verifikasi persetujuan ini yang nanti harus dilakukan oleh teman-teman admin di kabupaten kota untuk melakukan perpal atas aduan guru kepala dan pengawas yang mengikuti AKG AKK dan AKP dan yang keempat adalah menentukan tempat AKG AKK dan AKP ini tertuang di jurus 4486 tugas kepanitian TAK melakukan persiapan nomor dua melakukan instalasi dan pengetesan aplikasi untuk pengetesan aplikasi sudah disediakan waktu untuk uji coba tanggal 12-14 Oktober insyaallah terus yang keempat melakukan pengawasan dan pelaporan baik sebelum pada saat maupun setelah pelaksanaan AKG AKP dan AKP Pak Yato ini kok kamu ya apa ada curhat-curhatannya ya padahal saya tidak nyurut yang di ini terus kita konfirmasi yang lain yang menjadi pohos atau pohos atau pakai mouse pakai mouse pakai mouse tapi saya saya letakkan saya sentuh-sentuh oh gitu ya alur pendaftaran begini pertama bukti CTS aktif S25B jadi S25 itu asjuan keaktifan kolektif kalau A itu asjuannya kalau B itu sudah di verbal sama kabupaten kota setelah setelah baru bisa mendaftar jadi pastikan pertama guru-guru itu satu nanti sudah perval S1 nomor 2 madrasah sudah tetap S25B sudah menjadwal di sistem sudah dikaitkan kolektif kemukan-kemenak dan sudah disetujui oleh ikan-kemenak kekuatan-kota baru bisa mendaftar sebagai calon peserta AKG AKK ini untuk AKG dan AKK jadi dulu di masjid saya sudah S25B yang bisa daftar terus nomor selanjutnya nah disitu nanti akan ada pilihan mau mengambil tempat AKG AKK itu dimana itu nanti silahkan pilih AK yang sudah ditentukan oleh dekang kota-kota yang terdekat dengan panjeningan kalau mungkin yang masih bujang masih bujang boleh milih di tempat yang dekat dengan calonnya mungkin sampai silaturahmi ya Pak terus nah ajuan ini perlu di verval oleh admin kabupaten kota perlu disebutkan oleh admin kabupaten kota menjadi calon peserta setelah nomor selanjutnya kalau yang pengawas itu tadi yang kepala masjid dan guru kalau pengawas pengawas bisa langsung mendaftar sebagai calon peserta AKP ya tanpa harus ada ajuan S25B kan tidak ada S25B mas maaf mas ada kita research oke sudah 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 ada Pak S25B yang pengawas juga memilih AKP terus disitu admin kabupaten kota dan cetak bukti pendaftaran kalau pengawas tidak agak sedikit beda dengan guru dan kepala tapi kepala dan guru harus itu tadi harus ada perseratan tidak ajukan keaktifan kolektif ketatuan umum seperti yang di juknis saya tinggal copy paste dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistemnya UAMBN BK sebetulnya bukan full online tapi semi online karena ada server lokal di madrasa tempat TAK terus dilaksanakan secara serentak itu nanti rencananya akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 November 2020 terus bagi guru yang berkeputan khusus dan menurutkan pendamping diatur oleh kantor wilayah 4 kita menggunakan tempat pengawas ruang AKG AKP dan AKK mohon karena ini dilaksanakan pada kondisi pandemi nanti kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kota dan Kota untuk juga berkoordinasi dengan Satuan Bugus Tugas COVID dan itu sudah ada turat edaran dari Direkturat GTK nomor selanjutnya ketentuannya adalah peserta tidak diperkenan membawa buku referensi kamera handphone alat penyimpan data flash di service dan lain-lain ke dalam ruangan dan mohon ini dijadikan benar-benar dipatuhi oleh teman-teman di guru atau Bapak Ibu Kepala dan pengawas pengalaman pada apa itu pelaksanaan PPG tahun kemarin itu ada yang ya sempat screenshot gitu dan di-share di grup ini ini pelanggaran yang menurut saya fatal begitu ya ya meskipun di sini ini kalau di Jumnis itu ada empat empat ada empat macam soalnya berarti kan ya setidaknya kalau satu dibocorkan kan juga sudah potensi kebocoran karena ini dilaksanakan secara 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 serentah dan secara nasional dan waktunya itu sudah ditentukan itu ketika hari pertama ada kebocoran soal kan ya berpotensi masalah di hari kedua dan selanjutnya jadi saya mohon nanti untuk penyelenggara TAK juga benar-benar ngecek ini bisa sampai gitu juga peserta juga ikut konsekuen untuk tertip dengan aturan ini selanjutnya wajib mengikuti asesmen dan tidak benar mewakilkan atau didampingi ini sifatnya KG, AKP, AKK ini sifatnya sistem dikur kalau sudah ini ya tidak ada susulan begitu ya terus 10 menit jadwal paksanaan peserta yang terlambat hadir tidak diberikan tambahan waktu peserta yang bahan hadir dengan alasan yang benar dapat harus mendapatkan persetujuan dari panitia dan kemenang keubatan kota dan mengikuti di hari berikutnya itu tapi waktunya sudah ditentukan kalau melebihi waktu ya seperti tadi tidak bisa karena ini waktunya sudah ditentukan dan agak beda dengan PPG yang PPG itu sangat-sangat menentukan nasib kalau tidak bisa ikut sekarang ketika gugur itu tidak bisa ikut sertifikasi kalau ini yang menentukan nasib tapi nasibnya yang nasib tidak seperti sertifikasi nasibnya agak bedo pelaksanaan KG dibantu Direkturat DTK Matusah ketidakhajiran dan pelanggaran terhadap pertentangan pasaran AKG AKP AKK dilaporkan dalam berita acara sistem pendaftaran pendaftaran dilakukan dengan pendaftaran online di Simpatika waktu pendaftaran 29 sampai 28 Oktober tapi secara efektif itu akan dibuka insyaallah mulai hari ini saat pelaksanaan peserta membawa satu kartu peserta AKG AKP dan AKK yang dicetak dari Simpatika nomor dua kartu janitas diri mengisi capta ratir yang telah disedikan oleh panitia memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadil yang telah ditetapkan dan mohon untuk peserta baik guru kepala maupun pengawas sama-sama menjaga kondisi saat ini pelaksanaan seperti ini protokol kesehatan mohon untuk diterapkan secara ketat juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sistem uji coba asesmen online dilakukan pada masing-masing AKG dengan melibatkan calon peserta pada tanggal 12 sampai 16 Oktober saya tadi maaf salah kalau tadi 12 sampai 16 Oktober saya kira tidak semua peserta yang penting itu semua sistemnya itu jalan saya kira baik dari server itu sudah bisa sinkron terus masing-masing komputer klien itu sudah bisa di cek itu saya kira sudah cukup tidak harus semua peserta datang waktu pelaksanaan itu akan dilaksana secara serentak tanggal 2 sampai 6 November secara serentak di seluruh Indonesia menggunakan PC dengan aplikasi berbasis WAMPK ketentuan minimal server seperti itu minimal processor 2 Core 2 atau yang setingkat dengan itu karena Core 2 itu trademark untuk miliknya Intel sementara komputer itu tidak semua processor Intel ada yang AMD 4GB monitor terkoneksi dengan jaringan internet minimal 254K VBS dan ada UPS mohon ini untuk UPS adalah untuk servernya biar tidak terganggu ketika ada gangguan supply listrik minimal computer client itu terpenti 4 atau segera dengan itu memory 2GB harddisk 115GB free monitor keyboard malu standar ini predikat dan level pendampingan assessment itu dibagi 4 dengan ring yang sama itu nanti akan ditampilkan di akun masing-masing simpatika hasil dari pelaksanaan AKG AKK dan AKP ini tentang nilainya ma hasil dan AKP itu predikatnya berkembang atau B 26 sampai 50 itu cakap 51 sampai 75 itu terampil 76 sampai 100 itu mahir nah masing-masing ini nanti akan dikasih treatment dalam PKB sesuai dengan nilai assessment kompetensinya kalau nilainya itu B atau berkembang ya akan dikasih asistensi oleh pendamping B ya berkembang dan seterusnya jadi kalau jeneng-masing tidak ingin nilainya dilihat oleh orang lain karena saya ya akun simpatikanya jangan dikasihkan ke admin jeneng-masing saja yang pegang jeneng-masing yang pegang jadi oh nilai itu berkembang gitu kan norak terus diketahui oleh orang lain ini juga sebetulnya sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita juga kontrol atas data simpatikanya atas diri kita sendiri sehingga kita pegang akunnya masing-masing sendiri tidak semua dipasarkan ke admin kabupaten admin madrasah kalau yang guru dan kepala kalau yang pengawas mungkin semuanya terus dikasihkan ke admin kabupaten atau dipasarkan satu orang saya kira kalau zaman sekarang itu Panjenengen mungkin pertama kali apa itu kayak awal-awal ada Facebook itu ya tidak familiar tapi sekarang saya kira juga sudah familiar dengan Android itu sudah bisa Facebook bisa WhatsApp itu ketika sudah menjadi kehidupan sehari-hari itu saya kira kok ya tidak tidak saya kira begitu juga dengan simpatika ketika kita sudah berputar dengan simpatika kita tidak terlalu tidak terlalu susah kalau ini di sistemnya itu tata klonnya AKG seperti ini registrasi TAK ini sudah kita lakukan kalau jawatannya sudah kita lakukan di minggu-minggu kemarin kita minta untuk registrasi TAK kita di Jawa Tengah saat ini menyiapkan sekitar 237 TAK yang tersebut di 35 kabupaten kota dan nanti guru bisa ngajukan proses seleksi pertama proses administratif berarti administratif itu yang di kunci di filter adalah pertama sudah S25 atau belum sudah aktif sudah aktif aktif individu atau belum nomor 2 sudah aktif kolektif belum S25 nomor 3 sudah pervales satu atau belum itu seleksi administratifnya secara sistem kalau itu sudah terpenuhi secara sistem nanti akan muncul Anda berhak untuk ikut AKP dan AKK baru silahkan daftar proses seleksi nah proses seleksi itu kita bisa milih masrasah mana yang akan kita pilih kemarin itu ada kesepakatan yang dipilih itu hanya TAK yang ada di kabupaten kota wilayahnya masih berdasarkan tempat mengajarnya ya meskipun mungkin daerah-daerah yang perbatasan misalkan taruh itu daerah perbatasan misalkan di wilayahnya Pak Warno itu daerah pati pati yang barat misalkan daerah gembong itu mau daftar ke kudus itu ini sebenarnya tidak bisa dikunci ini harus daftar di wilayah pati di TAK terdekat terus kalau guru PPG itu saya sehari semalam untuk tidak tidur untuk pelotong guru A kalau jenengan milih TAK nya otomatis dia nanti terdaftarnya di TAK ini sesi ini terus proses AKG dan proses penggunaan hasil ini tidak dilakukan dengan sistemnya simpatika tapi sistemnya wang BNBK hasilnya itu nanti diserahkan di proses penerbitan nilai atau sertifikat di simpatika alur guru guru menggunakan akun individu masing-masing guru belum jika guru melakukan verbal ijazah maka wajib melakukan verbal ijazah dulu guru memilih MAPL AKG berdasarkan linearitas sertifikat pendidik atau ijazahnya baik kan mungkin ada yang S1-nya adalah S1 PAI tapi sertifikat pendidiknya guru kelas bisa milih antara duanya udah bisa di Pak pengadanya MAPL guru kelas kalau yang GMP guru apa itu PAI tidak ada pilihan pilihan MAPL juga dilihat berdasarkan jenjang saat minggalnya guru milih TAK tempat asesmen kompetensi yang terdekat dengan saat minggalnya kan kemenang Kabupaten Kota memberikan persetujuan ini persetujuannya tidak harus dengan menyerahkan bukti pendaftaran tidak tapi begitu orang guru kepala atau pengawas daftar maka ditampilan akun Kabupaten Kota akan muncul daftar guru kepala dan pengawas yang sudah daftar tinggal di ujung kanan nanti apa di ujung kanan ini ada persetujuan setuju atau ditolak terima kasih selamat menikmati